Di event musik South by Southwest, pengunjung masih dapat menikmati musik lokal yang memadukan elemen country dan rock. We still enjoy our culture and whether that's Tejano music or country music or whatever that culture is, I think we're trying to embrace all of it. Keberagaman musikal terlihat di acara Austin Music Award yang diadakan bersamaan dengan South by Southwest. Robert Plant, mantan anggota grup rock Inggris Led Zeppelin yang kini tinggal di Austin, tampil sepanggung dengan gitaris blues legendaris Jimmy Foggen. Berbagai grup musik internasional yang tampil memberikan warna musik berbeda. Warga Austin seperti Susan datang hanya untuk menonton grup mancanegara seperti Lula Cruza. Vokalis Lula Cruza Alejandra Ortiz berasal dari Argentina, sementara anggota bandnya dari Kolombia. Musik mereka mengeksplorasi alam dan budaya wilayah Andes. We've done a lot of deep listening and research in how the sound of an environment creates the music that then becomes part of a culture. Sebuah grup musik asing yang disukai penonton adalah Chirchut dari Bangladesh. Menurut vokalisnya, band ini memadukan musik tradisional dengan elemen rock. We do what we love to do. Yes, exactly. Maybe that's the thing. And we are very happy that from Bangladesh for the first time, any band can perform at South by Southwest. Band ini bahkan memainkan alat musik banjo. Pada lagu lain, gitarisnya memperlihatkan pengaruh Jimi Hendrix dan musisi rock lainnya. Band lainnya berasal dari Eropa, Taiwan, Korea Selatan, Australia, dan Mexico, yang menambah keberagaman musik di event South by Southwest tahun ini. Dari Austin, Texas, Tim VOA. Bandai, India, 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 Terima kasih.